Aksi premanisme di lapangan Ngadibolo Buja Kendal Itulah yang pantas disematkan untuk peristiwa yang baru saja terjadi beberapa hari lalu Ketika ada sebuah acara akbar Yang mana ada laporan dari pedagang bahwa dia dipalak Dipalaknya kronologinya seperti ini Dia melaporkan bahwa dia melaporkan Disini maksudnya menceritakan kepada orang bahwa telah terjadi aksi permintaan secara paksa Dari preman dalam tanda kutip yang ada disitu Ketika pedagang yang dimaksud itu sedang mengambil air atau mengangsung di toilet itu Di geran air yang ada di toilet di lapangan Ngadibolo tersebut Karena namanya pedagang ketika akan melakukan aktivitas suci-suci tentunya membutuhkan air Sehingga sumber air atau keran air yang ada disitu hanya ada di toilet di rest area yang terdapat di depan lapangan Ngadibolo tersebut Kata pengelola air atau orang yang ngurusin air dalam tanda kutip begitu Bayarnya musti Rp10.000 tidak boleh kurang dari itu Padahal pedagang tersebut sudah menawar di bawah Rp10.000 Namun karena mungkin kebertele-teleannya atau kegelimetannya orang yang mengaku sebagai pengelola air tersebut Sehingga disepakati oleh kedua pihak Namun kesepakatan itu mungkin sedikit pemaksa dengan jumlah Rp10.000 Untuk sekali tayang atau dalam hal ini Sekali ambil dalam satu hari tersebut Satu hari dipatok harga Rp10.000 Dan setelah itu akan mengambil air lagi Tidak dipermasalahkan Yang penting satu hari Rp10.000 Padahal jika air yang dibutukan oleh pedagang tersebut Tidak sampai satu koldiesel atau satu mobil Jika diibarakan begitu Tidak sampai 10 ember atau 10 suri jen Akankah aksi seperti ini bisa pantas disebut sebagai aksi peremanisme Kita tergantung pada pemikiran kita tergantung pada pemikiran orang-orang saja Jika memang ada orang yang berbuat begitu Lalu itu agak memberatkan pedagang-pedagang yang lagi mencari nafkah atau meremotis itu Sekiranya orang tersebut yang melakukan pemalakan dalam tanda kutub tersebut Diberi nasihat atau diberi tahu Bahwa apa yang dilakukannya itu memberatkan pedagang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!